Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anakku ketemu lagi dengan saya Untuk kali ini kita akan membahas mengenai Diagnostik K3V engine Xenia atau Avanza Jadi ini adalah sebuah musim mobil Xenia Avanza Dengan jenis K3V Sini ada tulisannya K3V Nah jenis K3 ya Kemudian ini kita cek Kenapa ini tidak bisa di stutter ya Setelah kita stutter Kemudian tidak ada percikan bunga kelistik pada busi Tidak ada percikan bunga kelistik pada busi Kita akan mencari tahu sebenarnya Apa yang menyebabkan mesin ini tidak hidup Padahal bensin ada Kumpa bensin juga berfungsi atau juga Nanti kita cek bersama-sama Ini adalah kotak seek ring Ini adalah untuk relay Relay horn atau plakson Ini adalah relay radiator fan Ini adalah MGC atau magnetic light pada AC Kemudian ini adalah backup Ini Kemudian dari ini yang 10 ini Tail atau lampu belakang Stop Engine stop ya Lampu stop yang 10 ampere ini Kemudian Fog lamp Kemudian ada FV Yang 15 ini warna biru Inilah yang tadi kita lihat Fuse FV 15 ampere Kemudian ini adalah fuse untuk horn atau quarkson 7,5 ampere ini adalah untuk MGC Magnetic light Untuk AC Kemudian ini Ini adalah fuse blink atau seek ring 40 ampere untuk blower AC Ini adalah fuse blink untuk radiator fan Ini adalah relay Relay untuk headlamp Lampu kepala Dan yang ini adalah fuse untuk headlamp Left hand atau lampu kepala bagian sebelah kiri Ini adalah headlamp right hand atau lampu kepala sebelah kanan Dan ini AM1 fuse blink ABS ini gak ada Kemudian ini IG1 Ke ini Apa Aksesoris Yang IG1 ini aksesoris Kemudian kabel ini Ini adalah kabel Ini kabel yang ke alternator Untuk Untuk Ngecas baterai ya Kemudian yang ini adalah Dari aki Bisa kita cek langsung dengan menggunakan TES lamp Ini adalah dari baterai positif Kemudian ini yang ke alternator Kemudian ini yang ke dinamo stator Ya dinamo stator Jadi kita kalau mau ngecas lewat sini sebenarnya bisa Nah apabila kita mau mencoba menitator Lewat sini bisa Bisa ya Jadi ini yang dari kunci kotak ke dinamo stator itu ini Kemudian kita akan mencari penyebab Kenapa Tidak bisa di stator Kembali ke sini Kita pertama akan Mencoba memeriksa Yang pertama adalah Sintem kontrol FB Cek yang pertama Pemeriksaan power supply Yang pertama Pemeriksaan Tegangan baterai Tegangan baterai bagaimana Kita cek Apakah Sudah sesuai Oh ini kan pada DCV50 Ini harus 0 Dan kita cek Nah Angka menunjukkan di angka 11,5 volt Ya hampir 12 volt Ya Ini adalah Posisi dari Fuse FI15 ya Ada di junction block Junction block 1 yang ada di suam mesin 15 ampere Itu di sini Nah ini Nah ini 15 ampere Kemudian kita lanjutkan Pemeriksaan berikutnya adalah Periksa kondisi Seekring FI15 Saat lepas Ini seekring yang 15 Kita cek dengan menggunakan Ohm x 1K Apakah ada Kontinuitas Antara Kaki seekring Kita perhatikan Jarum bergerak Berarti ini Tidak ada masalah Dengan Active Maka kita akan mencari Penyebab yang lain Berikutnya kita mencari Kondisi Sekring Engine 10 ampere Yang terdapat pada Junction block 2 Adalah Posisi Fius EG Nomor 4 Dari sebelah kanan Kita perhatikan pada Skema disini Bahwa disini ada EG 10 ampere Hal yang merah Ini yang kita cek Apakah Putus atau tidak Jadi kita Ambil yang EG ini Nomor 4 dari kanan Satu Dua Tiga Dari sebelah kanan Kemudian Nomor 4 Oke, kita akan coba Menggunakan multitester Apakah Ada hubungan kontinitas atau tidak Kita cek Kalibrasi Kemudian kita cek Terjadi kontinitas Berarti Sekering masih bagus Jadi kita telah memeriksa Power supply Untuk memeriksa Heavy fuse Tidak apa-apa Kemudian Fuse engine EG di jangster blot 2 Juga normal Kemudian kita pereksa yang nomor 4 Yaitu Pereksa kerja heavy main relay Kita akan melepas heavy main relay Posisi heavy main relay Adalah nomor 2 dari kiri Ini sebelah sini Heavy main relay Akan kita lepas Dan kita periksa Apakah ada Putus atau Bisa digunakan Ini kita akan melepas Ya Ini heavy main relay Yang nomor 2 dari kiri Nah ini kita akan melepas Heavy main relay Relay ini Ini Kita akan mencoba apakah ada kontinitas ketika relay ini diberi arus Terima kasih telah mencoba apakah ada kontinitas ketika diberi arus 12v berarti relay ini masih bagus Berikutnya kita akan memeriksa apakah power supply itu sampai pada ECM atau ECU Kita akan memeriksa pada ECU pada konektor ECM yang E8 pada nomor 7 ini Apakah ada arus sampai sini ketika kunci kontak on Kita coba ya Ya inilah soket ECM Yang E8 itu Kita cek apakah ada arus listrik ketika kunci kontak di on kan di nomor 7 ya Oke Kunci kontak on Ini ya Sudah on Kemudian kita coba Apakah ada arus listrik Baiklah kita akan mencoba untuk memeriksa Ini adalah soket Yang ketujuh pojokan sini Kita kunci kontak on Ini ternyata masih ada arolistik Berarti arolistik sudah sampai Menuju ke Masuk ke ECM atau ECU Berarti tidak ada masalah Kita pasang kembali Untuk selanjutnya kita akan meneriksa sirkuit Pompa bahan bakar Untuk meneriksa sirkuit pompa bahan bakar Ada input ke ECM Pada terminal STA Pada saat Signal STA masuk ke ECM Ada signal N1 dan N2 Dari crank shaft sensor Ini syarat-syarat yang dibenuhi Agar relay bahan bakar menjadi on Pada saat kunci kontak Pada posisi start Selama mesin hidup Signal N1 dan N2 Harus tetap masuk ke ECM Kita lanjutkan pemeriksaan berikutnya Yaitu Pemeriksaan relay full pump Full pump relay Selanjutnya kita akan memeriksa full pump relay yang ini Ini kita lepas Full pump relay adalah yang nomor 1 Kita lepas Kita Periksa apakah ada Kontinuitas ketika diberi Arlestack Kita akan mencoba apakah ada Kontinuitas ketika Relay ini diberi Arlestack Kita cek ini Ternyata Ternyata masih ada kontinuitas Antara terminal Dari relay ketika diberi arus 12V Berarti relay ini Masih bagus Cara berikutnya Untuk memeriksa Apakah ini berfungsi atau tidak Full pump nya Adalah Ketika kunci kontak on Nyala ini Kita meminta tolong pada temannya Untuk mendengarkan di lubang tanki Apakah ada Suara Popa Bensin Sip Kalau ada suara dari lubang tanki Suara popa Bensin Berarti Popa Bensin Bekerja dengan Baik Demikianlah Anak-anakku Kita telah Memeriksa Hal-hal yang Menyebabkan Apa yang tidak hidup Mesin ini Tadi Mulai dari Apakah ada api Pengapian Kalau ada pengapian Ada berarti Berikutnya ada Apakah ada bahan bakar yang mengalir Itu dengan Dengan memeriksa Circuit pompa bahan bakar Jadi untuk Circuit pompa bahan bakar Kita telah Meriksa tadi Dengan kunci kontak on Apakah ada suara pada tanki Kalau tidak ada Berarti Ada saluran yang putus Karena full pump nolai Relainya kita cek tadi Bagus Bisa berbeda dengan baik Jadi tinggal kita periksa Saluran yang menuju ke Pompa bahan bakar Apakah ada yang putus Atau tidak Jika full pump Relainya Bisa berbeda dengan baik Demikianlah Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati